Melanjutkan alur cerita Mega Monster Battle Neverending Odyssey, sebelumnya Ray sedang melawan alien kill bernama Grande yang sangat kuat dan akhirnya mengalahkan Ray yang sekarang tak sadarkan diri. Grande yang kecewa dengan pertarungan ini sempat menendang Ray kemudian pergi setelah memanggil kembali Tyran. Boss yang menggunakan speeder pun segera menemui Ray dan mengecek apakah dia masih hidup, yang mana hasilnya membuat boss tanpa terkejut. Setelah boss kembali ke Pendragon, mereka melihat ada banyak pesawat alien pedan dan segera pergi dari tempat itu. Haruna, Oki, dan Kumano juga melihat keadaan Ray yang sayangnya boss mengatakan kalau Ray sudah terlihat bernyawa karena pertarungan yang ia lakukan dengan alien kill. Meski begitu, untuk menghormati Ray, mereka akan tetap membawa jasadnya menuju bumi. Mereka pun bersiap melanjutkan perjalanan dengan perasaan sedih, hingga tiba-tiba sebuah cahaya mendabrak Pendragon dan memasuki ruang di mana Ray berada. Setelah didatangi, ternyata cahaya itu adalah Cat yang datang dengan wujud roh. Ia memberitahu kru Pendragon bahwa Raymond masih bisa diselamatkan, yang mana ternyata tepat sebelum serangan terakhir, LA King memutuskan kontraknya dengan Ray sehingga Ray tidak ikut lenyap dengan LA King. Meski begitu, ia tetap merasakan rasa sakit yang luar biasa. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Ray adalah mengambil Batalizer-nya, di mana nyawa Ray sebenarnya tersimpan di benda itu. Karena tidak ingin kehilangan Ray, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke plana Hammer. Sementara itu, Granday yang masih bertarung dengan Rionic selain, masih belum menemukan musuh yang membuatnya puas, hingga Cat pun menemuinya dan memperingatinya untuk tidak meremekan Ray. Namun kocaknya, Granday malah terpana dengan kecantikan Cat yang langsung menghilang. Kru Pendragon pun telah tiba, di mana mereka juga sedang diincar banyak pesawat alien pedan, hingga bos pun menemukan Batalizer milik Ray, yang mana di dalamnya Ray sempat bertemu dengan roh LA King dan Cat yang juga menemuinya, dan mengatakan kalau teman-teman Ray sedang memanggilnya. Bos berusaha mengingatkan Ray bahwa ia adalah teman berharga bagi mereka dan akan sama-sama pulang ke bumi. Namun, serangan alien pedan semakin menjadi-jadi. Di sisi lain, Granday juga merasakan sesuatu, hingga ia menyerang semua pesawat alien pedan, dan tiba-tiba, litera pun muncul, karena ternyata Ray telah hidup kembali, yang terus saja membuat Kru Pendragon senang. Tanya itu, Batalizer miliknya juga telah berevolusi ke bentuk yang mirip dengan milik Granday. Pertarungan ulang pun dimulai. Granday menggunakan Tyran, dan Ray menggunakan Gomorrah yang tampak lebih kuat dari sebelumnya. Serangan Gomorrah kali ini mulai membuat Granday kesakitan. Chosindo hanya pun bisa menandingi tembakan dari Tyran. Hingga dengan bantuan dari litera, Gomorrah akhirnya memenangkan pertarungan dengan Granday yang ikut tumbang karena kajunya dikalahkan. Kru Pendragon pun menemui Ray, dan juga berterima kasih para Eleking yang telah menyelamakan Ray. Namun, tiba-tiba, Granday bangkit lagi, dan mengungkap bahwa dia telah memutus kontraknya dengan Tyran, karena itulah ia tidak ikut lenyap. Cuman untuk kali ini, dia akan membiarkan Ray menang, karena ingin dikenalkan dengan kakaknya yang cantik. Akhirnya mereka akan segera kembali ke bumi. Namun, Ray menolaknya karena ia memiliki tujuan baru, yaitu mengikuti pertempuran antar Rionix, dan mengalahkan alien Rayblot, yang kalau dibiarkan bangkit begitu saja, itu akan berbahaya bagi alam semesta. Meskipun Ray ingin bertarung sendiri, kru Pendragon akhirnya memutuskan untuk tetap berada di sana, dan membantu Ray. Hari berganti, Jarab Seijin yang juga berada di planet itu, sedang mengumpulkan Battlenizer dari para Rionix, dan masih terus mencari. Sementara itu, Boss dan Ray sedang mengambil muatan di Ghostar Dragon, dan menemukan kosmetik milik Haruna, yang sedang menggunakan Speeder di tempat lain. Di Pendragon, ada Kumano dan Oki, yang membuat figur Jarab Seijin, yang adalah salah satu alien favoritnya. Sementara itu, Jarab Seijin Asri melihat Speeder sedang melaju, yang sedang dipiloti oleh Haruna, sehingga ia pun datang menghampirinya. Ketika terbangun, Haruna telah diikat dengan tali, yang akan semakin kuat jika Haruna memberontak. Jarab Seijin pun tahu, kalau Haruna ternyata bukan Rionix, namun pastinya, dia punya teman lain yang adalah seorang Rionix, sehingga Jarab pun menggunakan wujud Haruna, untuk datang ke Pendragon. Sesampainya, ia pun disambut Kumano dan Oki, dimana Jarab bertanya-tanya, siapa di antara mereka berdua, yang adalah seorang Rionix. Dia juga membayangkan Kumano, yang menggunakan Galberos. Terus saja, ini adalah easter egg untuk Ultraman Nexus ya, karena Mizorugi memang memelihara Galberos. Namun tiba-tiba, Boss menghubungi Haruna, dan bertanya kenapa dia meninggalkan barang berharganya. Karena tidak tahu apa-apa, Jarab pun berpura-pura pingsan, sehingga Oki membawanya, untuk meminum obat. Dengan diam-diam, Jarab lanjut mencari tahu, siapa dari mereka yang adalah seorang Rionix, hingga ia tiba ke ruangan milik Oki, dimana ada banyak info tentang kaiju dan alien, termasuk Jarab, yang tentu saja membuatnya terkejut. Ketika mengendap-endap, Jarab juga mendengar pembicaraan Kumano dan Oki, dimana Oki bisa mengalahkan banyak alien sekaligus, bahkan Zetton bukanlah tandingannya, yang sontak membuat Jarab semakin yakin, kalau Oki adalah seorang Rionix yang kuat, yang padahal mereka berdua sedang bermain game, hingga tiba-tiba bos memberitahu, bahwa mereka akan segera kembali, dan marah karena mereka membiarkan Haruna sendirian. Oki dan Kumano pun memaksa Haruna untuk minum obat, yang disalah tangkap oleh Jarab, kalau dia akan diracuni. Sementara itu, Haruna yang menangis, tidak sengaja membuat ikatan Jarab akhirnya terlepas, sehingga ia bergegas menuju ke Pendragon. Jarab masih dipaksa untuk minum obat, namun ia akhirnya melarikan diri, bertepatan dengan kembalainya Ray dan bos, yang melihat tingkah anehnya. Jarab pun berpepasan dengan Haruna, sehingga yang lain pun kebingungan Haruna mana yang asli. Jarab pun menunduh Haruna sebagai penipu, dan menyebut Oki sebagai Rionix, sehingga terus saja mereka pun langsung tahu, dan menebak Jarab, ia akhirnya menggunakan wujud Ultraman palsu. Melihat itu, Ray langsung menggunakan Gomora untuk melawannya. Jarab Seijin ternyata sangat lemah, sehingga Gomora yang dibantu Haruna pun berhasil mengalahkannya, dan membuat Jarab langsung kabur. Di akhir, Ray memberikan alat kosmetik meli Haruna, yang ternyata itulah barang berharga, yang sebelumnya ditanyakan oleh bos pada Jarab Seijin. Hari berganti, Alien Mephiles yang juga seorang Rionix sedang putus asa, karena baru saja di kalahkan oleh Alien Temperor. Namun, ia menemukan sebuah pedang raksasa, yang membuatnya terpukau. Sementara itu, di Pendragon, Oki memberitahu Ray, bahwa bila yang ditemukannya, sangat mirip dengan Ice Lager milik Ultraseven. Setelah Mephiles memegang pedang itu, ia juga mendapat penglihatan pertarungan dari dua raksasa, yang sebelumnya dilihat Ray. Hingga ia pun mendapatkan armor berwarna biru, dan menyebutnya sebagai Armored Mephiles. Ray yang merasa dipanggil oleh Ultraseven pun bersama Pendragon, menuju ke sebuah tempat, yang adalah lokasi di mana Armored Mephiles berada. Ray pun segera menemuinya, di mana Mephiles mengatakan bahwa Ray telah dipilih oleh Cahaya dengan membawa Ice Lager, sedangkan dirinya dipilih oleh Kegelapan. Ray pun menggunakan wujud Rionix-nya untuk bertarung dengan Mephiles. Sayangnya, ia berhasil dikalahkan dan terjatuh ke jurang, sementara Mephiles menuju ke suatu tempat, untuk membangkitkan pemilik asli dari pedang tersebut. Boss dan yang lain langsung menemui Ray yang memberi tahu tentang penglihatannya, di mana Ultraseven sedang melawan seorang raksasa berjirah, yang diduga Oki sebagai Armored Darkness. Meskipun dalam kondisi terukah, Ray ingin pergi karena merasa dipanggil oleh Ultraseven. Benar saja, Mephiles yang mencari sesuatu ditemui Alien Temperor yang kali ini dapat dikalahkannya dengan mudah, dan akhirnya Armored Darkness pun bangkit, dan malah langsung menghabisi Mephiles untuk mengambil kembali pedangnya. Kru Pendragon pun tiba, mereka menyedari kalau ada yang aneh pada Armored Darkness. Ray pun turun dan langsung menggunakan Gomorrah dan Lytra untuk melawannya. Kekuatan Armored Darkness ternyata sangat berbahaya, hingga Gomorrah yang hanya terkena beberapa serangan pun tumbang, begitu juga Lytra yang melindungi Pendragon. Kemudian, Ray yang melihat Ice Slugger bercahaya, langsung melemparkannya pada Armored Darkness. Akhirnya terungkap, kalau ternyata Ultraseven sedang terperangkap di dalam tubuh Armored Darkness, karena sebelumnya ia berusaha menyegel kaiju ini di pertarungan mereka berdua. Karena itu, Ray pun menyuruh Gomorrah untuk menembakkan Shindoha pada Armored Darkness, yang ternyata berhasil. Ultraseven akhirnya terbebas. Ia kemudian meminjamkan kaiju Mikolas pada Ray, dan mempercayakan kedamaian alam semesta parahnya. Terima kasih telah menonton!